Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada MK Dengan kewenangan yang dibiliki, MK memiliki 6 fungsi Yakni penjaga konstitusi, penafsir akhir konstitusi, penjaga demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia, dan penjaga ideologi negara Dalam pengujian Undang-Undang tidak ada termohon Presiden, DPR, MPR, DPD, serta lembaga lainnya hadir sebagai memberi keterangan dan tidak menjadi lawan pemohon Karena sifat perkara di MK bukan kontensiosa atau mengandung sengketa kepentingan seperti di pengadilan lain Kekuatan hukum putusan MK bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya Jika Undang-Undang keberlakuannya sejak diundangkan, maka putusan MK berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang putusan yang terbuka untuk umum Yusmik mengatakan, tidak ada lembaga yang menjadi eksekuter putusan MK Sehingga, pelaksanaan putusan MK tergantung dari kesedaran para pemangku kebijakan dan masyarakat Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!